Nah kemudian yang berikutnya sekarang yaitu amaliyah istishadiyah namanya yaitu ada tindakan-tindakan ada aksi tapi jihad Hai ini harus apa ya lengkap penjelasannya supaya jangan juga saya juga dianggap membolehkan apa bom bunuh diri ini bahaya Ustadz Abdul Somad tadi saya sampaikan itu salah satu diantara faktor beliau itu ada di deportasi itu diantaranya videonya ada yang terpotong ya yang diambil di saat beliau itu menjawab menjawab tentang orang yang bom bunuh diri di Palestina dari itu atau bom Syahid tadi itu di palestina itu makanya harus apa harus ini komplit ini penjelasan penjelasannya supaya jangan apa ya nanti ada yang salah paham karena ini nanti masuk ke YouTube ya Bagaimana hukum pun daripada namanya amaliyah istishadiyah Nah ulama-ulama salapi itu agak ketat ulama-ulama salapi maksudnya ulama-ulama Saudi itu agak ketat sekali mengatakan bahwa bom bunuh diri itu adalah haram itu tidak tidak boleh bom bom bunuh diri itu itu adalah haram tidak boleh sekalipun itu dalam keadaan perang seperti di Palestina Hai itu tetap mereka itu ulama-ulama salapi itu tidak membolehkan dengan dalil-dalil yang tadi itu Hai dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi itu Hai kenapa karena kalau bom bunuh diri itu menurut mereka ating yang mengharamkan itu sudah dipastikan mati Hai itu alasannya tidak membolehkan ya sekali lagi alasan ulama-ulama itu tidak membolehkan itu adalah Hai disebabkan karena Hai pasti orang yang bom bunuh diri itu mati diakini itu pasti mati udah ya itu sebabnya haram sementara tadi alquran mengatakan wala taqotunu ang pusakum jangan kalian itu membunuh diri diri kendiri dirikan dirikan kalian sendiri Hai nah kemudian nah termasuk diantaranya itu Syekh namanya Syekh Musaibin namanya yang terkenal itu di di Arab Saudi itu di Mekah itu Hai ulama Timur Tengah itu Syekh Usaibin namanya Syekh Bin Baz kemudian Syekh Salih al-Fawzan namanya itu yang paling terkenal Syekh Syekh Salih Syekh Salih Fauzan terus kemudian Syekh Jibrin namanya itu yang paling terkenal nah hampir rata-rata itu mereka itu tidak membolehkan untuk apa untuk bom bunuh bom bunuh diri Hai nah kemudian ada ulama namanya Syekh Muhammad Hasan as-Sangkiti beliau mengatakan ini adalah kalau terjadi di Palestina Hai kalau di Palestina kasus ini khusus ya Hai beliau mengatakan ini saya menjelaskan pendapat ulama ya bukan pendapat saya termasuk sebenarnya Ustadz Abdul Samad itu beliau menjelaskan pendapat ulama ya Hai cuma ya dianggap itu pendapat beliau sendiri padahal sebenarnya enggak beliau menjelaskan waktu itu adalah pendapat Syekh Yusuf yang memboleh yang membolehkan dan itu kasusnya terjadi di pales di Palestina itu Hai kalau di Indonesia gimana membomber diri di Indonesia enggak ada jalur untuk membenarkan kalau di Indonesia enggak ada ulama yang membenarkan kalau yang terjadi di dalam apa di luar Palestina karena yang kasusnya dari itu tidak seperti terjadi seperti Palestina nah Syekh Muhammad Hasan as-Sangkiti itu mengatakan Hai wahazal jihad nah ini termasuk jihad fi ahami jihad yawm pada saat ini ini masuk dalam kategori jihad tapi ingat ini yang terjadi di Palestina ya bom atau aksi mati syahid dengan cara membawa bom gitu ya kemudian diledakkan sehingga sekian banyak orang yang lain atau musuh itu mati dan otomatis dia sendiri juga mati nah Syekh Hasan Syekh Muhammad as-Sangkiti mengatakan ini termasuk dalam kategori jihad kapan itu wa'alal insan ina izin ayyakuna sadiqan mukhlison nah harus pada saat itu adalah niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala li'i'la'i kalimatillah itu harus ada itu niat itu ayyakuna sadiqan mukhlison wa'ala yanwiyabizalika irhaqa napsihi wal khuruj minha minhazil hayat syarat baru dikatakan jihad itu yang terjadi di Palestina sekali lagi nih sebab beliau mengadakan disini wa'amad bin nisbati lil biladil ukhroh alati li'isad misla palestin pala yamdawi piha al-akdang kalau dikaitkan dengan negara yang lain yang bukan seperti kasus di Palestina maka tidak pantas untuk dilakukan nah makanya disini saya fokus gitu ya bom bunuh diri yang ada di Palestina kalau bom bunuh diri yang lain misalnya dia ada di Indonesia dan sebagainya apalagi dulu pernah terjadi misalnya di mana itu orang sedang Jum'ahkan disana terus lepas bom Ya Allah Tawarokullah termasuk EMUI sendiri disini tidak setuju dengan pendapat apa dengan aksi aksi tersebut sekali lagi ini adalah di Palestina nah syaratnya tadi itu adalah al-la yanwiya bi zalika jangan sekali ada niat di saat melakukan itu izhaqa nafsi untuk menghancurkan membinasakan atau membunuh dirinya karena dasar putus asa sudah bosan hidup di atas dunia ini bal yanwiakanda tapi harus niatnya bi zalika jihad al-adwi yaitu untuk memerangi musuh wa'i'la'a kalimatillah dan niatnya adalah untuk meninggikan agama Allah wa'irhabal adwi bi zalika dan niatnya harus diantaranya juga membuat musuh itu menjadi gentar ya kadang-kadang kalau ada pasukan yang istilahnya pasukan apa ya pasukan berani mati istilahnya ya oh itu musuh kan bisa menjadi gentar itu itu namanya irhabal adwi namanya irhabal adak namanya itu itu aksi yang membuat pendidik itu musuh menjadi menjadi gentar gak apa-apa satu dua orang meninggal dunia misalnya tapi musuh itu menjadi menjadi gentar menjadi takut dan tidak semau-maunya terhadap umat islam nah kalau seperti itu maksudnya katanya ini masuk dalam kategori jihad ini baru satu pendapat ya yaitu syih muhammad hasan as-santuti terus wa'ayyakuna muqlison lillah tadi udah disampaikan niatnya itu adalah harus ikhlas semata-mata karena ingin membegla agama Allah subhanahu wa'ala nah kalau tidak ada unsur-unsur yang tadi maka termasuk orang itu na'uzubillahimidzalik dalam kategori ayat yang menjelaskan seperti tadi orang yang melakukan bunuh diri tanpa ada niat-niat yang dari itu tapi hanya semata karena kezaliman atau putus asa maka nanti kami akan masuk mengakannya ke dalam ke dalam neraka na'uzubillah summa na'uzubillahi na'uzubillah summa na'uzubillahi minzalik nah itu pendapat daripada tadi syih muhammad hasan as-sangkuti masalah namanya tadi amaliyah istishhadiah namanya agak kurang pas mungkin kalau kita katakan itu adalah istilah kata-kata bom bunuh diri terus mati konyol tidak ada apa tidak ada pengaruhnya terhadap terhadap musuh nah kemudian yang terakhir disini tinggal beberapa menit yang terakhir itu pendapat daripada seorang ulama namanya syih al-audah namanya nah bagaimana pendapat beliau tentang masalah apa masalah masalah bom istishhadiah bom dengan niatan untuk supaya itu dia itu mati mati syahid nah beliau disini mengatakan bom yang menyebabkan dia itu meninggal dunia tapi dalam peperangan dan ingat ya dalam peperangan seperti kasus yang terjadi di dalam kasus yang terjadi di palestina atau yang sejenis mungkin dengan palestina kita kan tidak tahu ini contoh kasusnya di palestina kan bisa jadi terjadi nanti yang sejenis dengan palestina ya informasi yang kita dengar kemarin-marin ada video Allah alam tidak tahu benar dia tidak itu pembakaran masjidil masjidil aqsa belum karena tidak ada kontak teman yang ada di palestina untuk mengkuatkan informasi itu saya tidak tahu kebetulan kemarin ada jamaah minta doa untuk umrah 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 itu paket palestina kan umrah itu ada paket palestina mekah madina ada juga teman punya program umrah nya itu mekah madina abu dhabi ada yang mesir juga ada paket 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 itu tidak lama setelah itu berangkat itu tadi ada informasi pembakaran apa pembakaran masjid masjid lakso nah kalau kejadian seperti ini misalnya bagaimana ini sekarang terakhir pendapat daripada syih namanya syih salman bin fahad al-audah bagaimana pendapat beliau hukum namanya amaliyah istishadiah dari itu atau maju di medan pertempuran dengan membawa bom sehingga menyebabkan mati atau meninggal dunia atau dianggap syahid beliau juga disini mengatakan dengan syarat ini ada beberapa persyaratan selain daripada syarat yang sudah disebutkan beliau mengatakan itu diperbolehkan dengan syarat satu kalau orang itu masih memiliki orang tua harus ada izin dari orang tua itu syaratnya ketat persyaratannya tidak gampang gampang sekali lagi kalau orang itu masih memiliki orang tua syaratnya harus ada izin dari orang orang tua dasarnya bagaimana dasarnya adalah dulu ada seorang sahabat minta izin kepada Rasulullah untuk berperang Rasulullah s.a.w. nanya apakah kamu masih memiliki orang tua anda oh masih kalau begitu anda minta izin dulu kepada orang orang tuamu karena artinya engkau merawat berbakti kepada orang tuamu yang masih hidup itu jauh lebih baik coba bayangkan terutama sekali orang tua yang ibu terutama sekali ibu itu izin daripada orang tua terutama sekali ibu itu zaman Rasulullah itu salah satu menjadi persyaratan para sahabat itu diizinkan untuk ikut ikut berperang itu yang pertama kemudian yang kedua itu adalah harus ada izin ada izin ya izin atau restu atau komando izin dari pimpinan waktu perangnya karena waktu terjadi perang itu kan mesti ada ada pimpinannya ada koitnya kalau pada zaman Rasulullah itu biasa pimpinan perang itu pembawa bendera pimpinan perang itu adalah pembawa bendera nah berarti terorganisir tidak semau-maunya gitu maksudnya orang mau bom bawa bom kemudian maju itu tidak apa ya atas dasar keinginan sendiri tidak nah itu atas dasar daripada persetujuan daripada pimpinan pada saat pada saat itu karena dalil-dalil yang digunakan oleh para sahabat itu diantaranya adalah tadi ada izin daripada Rasulullah misalnya salah satu yang diukapkan misalnya oleh Ustaz Abdul Somad waktu itu waktu terjadi perang uhud Rasulullah terkepung waktu terjadi perang waktu terjadi perang uhud itu Rasulullah terkepung jadi Rasulullah saya mengatakan siapa saja yang mampu artinya menyerang pada saat ini untuk melindu aku maka dia akan masuk syurga akhirnya ada sahabat apa langsung apa merobos meninggal meninggal dunia ini terutama sekali dalil yang digunakan untuk kasus yang sebelum sebelumnya itu pada zaman zaman Rasulullah s.a.w. pada saat itu kan perang uhud itu Rasulullah bisa dikatakan kalah kalahnya itu sebenarnya bukan karena kalahnya dianggap kalahnya itu karena lebih banyak yang meninggal dunia lebih banyak yang meninggal dunia dari kalangan umat islam dibandingkan dengan dengan mereka waktu waktu itu tapi pada akhirnya sebenarnya mampu mereka itu ditumpas sampai mundur nah pada saat Rasulullah terkepung dan itu Rasulullah s.a.w. meminta kepada sahabat siapa yang artinya mampu untuk menerobos pada saat itu untuk melerai supaya Rasulullah tidak mendapat serangan maka dia akan masuk ke syurga oh para sahabat yang dengar itu langsung maju dan meninggal dunia nah oleh sebab itu sama di saat terjadi peperangan zaman sekarang ini juga melawan apa non muslim itu adalah harus itu ada komando atau izin daripada izin daripada pimpinan nah kemudian nah ini yang yang penting gitu supaya jangan sampai apa ya kasus ini dijadikan sebagai dalil untuk bom bunuh diri di mana-mana nah syaratnya itu adalah orang yang diperang itu adalah orang kafir harbi orang yang diperang itu adalah kafir kafir harbi kalau yang dibom itu bukan kafir harbi tidak boleh mana contohnya kasusnya dulu bom yang yang sudah agak lama bom bali itu yang sudah lama kemudian yang baru-baru ya baru-barulah dibandingkan dengan bali di sarinah ya di sarinah nah kalau seperti itu tidak ada jalur tidak ada yang membenarkannya karena syaratnya dari itu adalah kasusnya sama seperti Palestina terus berikutnya dari itu yang diperangi itu adalah kafir harbi nah kafir itu ada namanya kafir harbi kafir harbi artinya kafir yang memerangi umat islam itu namanya kafir harbi nah kalau kafirnya bukan kafir harbi misalnya kafir mu'ahad kafir mu'ahad itu maksudnya ada orang atau kelompok orang atau negara mengadakan perjanjian untuk tidak saling mengganggu atau tidak mengadakan perang kalau itu haram untuk dibunuh bahkan Rasulullah mengatakan siapa saja yang membunuh satu saja orang kafir tapi kafir mu'ahad kafir mu'ahad artinya orang non muslim yang mengadakan perjanjian dengan umat islam untuk tidak saling memerangi atau saling mengganggu nah kemudian itu diperangi maka orang itu tidak akan bisa untuk mencium namanya bawah syurga ada yang redaksin tidak akan bisa untuk mencium namanya bawah syurga yang namanya bawah syurga itu adalah bisa tercium rihwa itu adalah dari perjalanan Arba'ina sana 40 tahun itu kalau membunuh orang non muslim yang mu'ahad bayangkan itu dia non muslim tapi mu'ahad artinya mengadakan perjanjian untuk tidak saling saling memerangi kemudian ada namanya kafir mustaqman nah itulah kasus yang ada di bali itu mustaqman itu adalah orang non muslim yang datang ke negara islam atau mayoritas islam dan minta untuk diamankan maksudnya minta diamankan itu pakai pisah misalnya kan misalnya ada non muslim masuk ke negara Saudi misalnya itu masuk dalam ketahukari kafir mustaqman namanya tapi dia nanti area nya di area haram sudah ada batasnya tanah haram itu sudah ada sudah batasnya biasa kalau ada orang non muslim yang masuk ke negara Saudi itu nanti area nya itu sudah jelas tidak boleh masuk ke tanah haram ada batasannya namanya tanah tanah haram itu makanya kalau di apa di mekah masjidil haram itu tidak tidak boleh orang kerja di dalamnya itu non muslim tidak boleh insinurnya misalnya atau arsiteknya itu mesti orang orang muslim karena syarat masuk ke masjidil haram itu adalah atau tanah haram itu adalah harus islam al-quran dengan tegas mengatakan jangan kalian mendekati masjidil haram setelah tahun ini makanya tidak boleh non muslim itu masuk ke masjidil haram atau tanah tanah haram nah non muslim atau orang gafir yang mustahaman yang minta untuk diamankan misalnya masuk ke indonesia dengan pakai pisah atau tidak pakai pisah kan ada negara yang pakai pisah ada yang tidak termasuk kalau tidak salah singapur tidak pakai pisah kesepakatan dengan indonesia orang indonesia masuk singapur orang singapur masuk indonesia tidak pakai tidak pakai pisah itu kesepakatannya kalau ke malaysia pakai kalau ke malaysia kalau tidak salah pakai pisah kalau ke malaysia ke singapur tidak artinya diizinkan masuk maka tidak boleh mereka untuk diganggu tidak boleh untuk dibunuh sekali lagi syarat orang yang boleh diperangi tadi itu atau diserang dengan tadi itu pertama dalam kondisi perang yang diperangi itu adalah non muslim atau kafir kafir harfi dan harus ada izin daripada izin orang tua kemudian izin daripada pimpiman berarti tidak gampang itu untuk bom atau bawa bom kemudian nanti meledak kemudian dia akan terbunuh sekali lagi berarti kasus-kasus yang ada atau terjadi di indonesia kalau kita lihat daripada hukum islam atau pandangan kacamata hukum islam tidak ada jalur untuk membenar untuk membenarkannya termasuk ulama-ulama aswajah mungkin yang agak longgar atau ulama-ulama salafi yang ada di mekah apalagi itu lebih ketat tidak ada jalur untuk menghalal menghalalkan bom yang menyebabkan terbunuh atau pasti terbunuh sudah sudah pas jam jam 1 terima kasih atas segala perhatiannya tempat saya lebih empat jazak muluk haram kasara atas kurangannya wallahul muwaffiq walhadi ila sabiil rasyad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahul warahmatulli kapal warahul shah warahul one warahul Terima kasih.